Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Deniz Atalia Putri. Saya merupakan salah satu kandidat dari calon Ketua Himkom tahun 2021. Di sini saya memiliki visi, misi, serta program kerja yang akan saya jalankan jika saya terpilih menjadi Presiden Himkom nantinya. Yang pertama ada visi. Visi saya yaitu menjadikan Himkom sebagai himpunan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan komunikasi yang kreatif dan berkarakter bagi mahasiswa Communication Department serta senantiasa menjunjung tinggi nilai toleransi dan solidaritas antara anggotanya. Lalu ada misi saya yaitu yang pertama membuat program kerja yang dapat melatih kemampuan berkomunikasi dan menambah wawasan sekaligus memperluas relasi antara pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, mengasah bakat dan kemampuan soft skill maupun hard skill mahasiswa Communication Department dengan selalu menanamkan nilai kreatifitas pada hal yang dituju. Dan yang ketiga, membuat acara atau kegiatan yang dapat membangun semangat berorganisasi dengan selalu mengutamakan kerjasama, toleransi, dan mengedepankan nilai kekeluargaan tanpa mengurangi profesionalitas. Nah, lanjut ke program kerja. Yang pertama ada yang bernama Meet the Expert. Nah, event ini sendiri saya melanjutkan dari event yang sudah ada sebelumnya. Namun, saya melangkah tema yang berbeda. Tema Meet the Expert kali ini yaitu mengenai tips dan trik untuk mewujudkan pekerjaan impian atau karir, bekerja di startup company, serta cara untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang dinamis. Tujuannya agar nantinya audiens dapat lebih siap untuk terjun langsung mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Lalu, bagaimana sih cara bekerja di startup company? Karena saat ini banyak yang tertarik dengan startup company. Lalu, bagaimana juga beradaptasi dengan baik di lingkungan pekerjaan tersebut. Nah, event yang kedua ada yang bernama Stride. Di sini akan berbentuk talk show juga. Tujuannya untuk memudahkan interaksi antara audiens dengan pembicara. Di sini saya mengangkat tema bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang baik. Jadi, mungkin dari model berpakaian kita seperti apa, gestur dan gerakan tubuh, juga teknik penyampaian kita, teknik penyampaian yang mampu mempengaruhi audiens dengan baik. Nah, kita juga bisa nih memahami audiens kita itu nantinya seperti apa. Tujuannya itu biar kita paham, kita belajar bagaimana sih caranya untuk menjadi public speaker yang baik sehingga nantinya pesan kita dapat dengan mudah diterima oleh audiens. Nah, untuk program kerjaan ketiga berbentuk lomba, yaitu bernama IWAR atau kepanjangan dari Infographic War. Infographic ini sendiri nantinya akan berbentuk digital dengan tema Creative Communication through Advanced Technology. Nah, jadi sebelum diadakan lomba, akan diadakan workshop terlebih dahulu. Workshopnya ini mengenai cara dasar untuk mendesain infografi menggunakan media digital dengan penulisan materi yang komunikatif. Jadi, nanti akan disediakan beberapa pemilihan materi untuk dijadikan infografi. Jadi, sebelum lomba dimulai, para peserta nantinya akan memiliki bekal untuk mempersiapkan lomba. Sekian penjelasan saya mengenai visi, misi, dan program kerja yang nantinya akan saya jalankan jika saya menjadi ketua terpilih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.